Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela Terluka dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue balik lagi mau nongkrong otomotif Notif bareng sama Kolung dari Dokter Mobil Apa kabar kok? Lumayan, gimana ya? Apa yang bisa dibantu hari ini? Oke, hari ini gue pengen bincang-bincang mengenai si OBRI Oke, siap, Brio Honda Brio 200 atau 1300? 1200 Kita pengen ngobrol-ngobrol tentang mesin 1200 Honda Brio Oke, si Oke? Oke, apa aja sih masalah yang biasanya muncul ketika orang baru beli all new Honda Brio All new Honda Brio? Ya, apa aja masalahnya? Jadi gini, all new Honda Brio itu untuk dari sisi engine dan transmisi tidak ada perumahan terlalu signifikan dari sebelumnya Ya kan, kecuali anda beri yang 1300 Oke Karena mesin, ya cuman 1300 sesinya lebih gede aja, cuman teknologi dan sensor-sensor mirip-mirip semua Jadi pada dasarnya itu gak ada bedanya Nah, mesin Honda yang itu 1200, 1300, 1500 yang modelnya begitu itu Oh, mesin Honda Ya, mesin Honda yang sampai 1500 yang non-turbo itu pada dasarnya konsepnya sama dan itu mesin sudah terbukti di mana-mana dan itu mesin memang bandel banget dan gak rewel gitu loh Nah, cuman problem di Honda ini biasanya satu di ngelitik karena dia kepanasan, ya kan? Biasa Honda itu kalau misalkan udah beberapa tahun atau anda udah pake agak lama, coolernya anda gak ganti atau radiatornya anda gak maintenance dengan bener Dan untung-untung karena Honda itu radiatornya kan gede tuh, kipasnya dua Kalau mati satu, lu biasanya gak tau? Iya, karena kipasnya dua Bisa mati satu ya? Ya, itu nanti ya setelah lima tahun gitu kan Soalnya kita berdasarkan data kita di lapangan, itu biasanya mati satu, lu gak tau AC itu masih dingin, cuman emang udah kurang dingin gitu Nah, biasanya indikasinya AC nya kurang dingin satu, dua mobilnya ngelitik Nah, itu nanti itu harus cepet di maintenance Nah, biasanya kalau udah mati ya diganti gitu kan motornya kan udah gak bisa lagi Terus, ngelitik itu berdasarkan dari panas sih biasanya sih Terus sama, kalau untuk oli penguapannya gak terlalu banyak juga, untuk tenaga oke Untuk transmisi, Honda paling gak ribet kalau anda maintenance dengan bener Gearboxnya gitu Iya, kalau anda matic, ya cari tau nih maticnya apa nih? CVT kah? ATF kah? ATF Z kah? gitu loh Karena kan Honda ada beberapa tuh Nah, kalau CVT juga CVT 1 atau CVT 2 Banyak ya? Cuman pada dasarnya sih gak ribet gitu untuk di maintenance gitu loh Di buku lu ada sebenernya kalau lu gak suka bacanya gak apa-apa gitu Kasihkan ke bengkel yang mengerti dia bisa maintenance dengan bener Nah, Honda itu problem terbesar yang paling sering saya temukan adalah kelistrikan Ketika dia udah berumur Nah, ketika dia udah cukup berumur, kelistrikannya itu dari kabel groundingnya, dari soket-soketnya, dari sensor-sensornya itu biasanya cepat rusak Itu kalau Honda ya Listrik, berarti lebih kayak elektrikal ya? Yes, elektrikal Kalau dari mesinnya? Kalau anda yang gak telat ganti oli, coolant anda pakai yang bagus, bensin pakai yang oke, harusnya no problem kok itu Mesin itu, mesin Honda itu tuh bandel banget nih bro Makanya kenapa Honda tuh udah gak mau pusing, karena ya itu Jadi dia bikin berbagai macam mobil ya kan, kayak BRV, mobilio, mobilio, ini, itu, kemudian sampai HRV juga Sampai Jazz, sampai Freed ya kan, itu kan sama mesinnya semua Ya, L12, L13, L15 Maksudnya itu-itu doang, kenapa? Karena ya mesin itu sudah terbukti bandel gitu loh, jadi si Honda sendiri pun udah gak mau ambil pusing gitu loh Tinggal masalah maintenance kayak tadi ganti oli, coolant, bensin, udah Bensin beli yang bagus ya, karena kenapa sih? Bentar bentar, bensin yang bagus ini dalam artian oktannya atau Saringannya Jadi bensin itu jangan beli bensin BPJS Bensin BPJS ya kita tahu lah yang paling murah kan Bensin subsidi pemerintah ya kan Oh pertalit tuh? Iya Itu juga, kenapa sih kok pertalit sama itu harganya bisa murah? Gak mungkin kan pemerintah subsidi bensin harga Rp 11.000 disubsidi jadi harga segitu kan? Gak mungkin kan? Otomatis si pemerintah akan minta Pertamina untuk bikin bensin yang lebih murah Dan mereka subsidi supaya harga segitu kan? Gimana sih caranya bikin bensin murah? Saya mau tanya, ada yang ngerti gak? Gimana caranya bikin bensin murah? Orang Pertamina pasti tahu penyulingannya dibikin sedikit Atau penyaringan Kita ngomong bahasa orang awam Saringannya kita sedikitin Yang tadinya misalkan 10 kali proses ini Ya 5 kali nya cukup lah ya Dan additifnya dikurangin Intinya belinya ya kalau bisa minimum Pertamax lah Iya karena kenapa penyaringannya lebih bagus Bukan kita gak ngomong oktan doang ya Oktan oke lah itu satu hal Tapi penyaringannya lebih bagus sehingga si injektor lu lebih awet Terus kalau si Honda Brio ini pakai Pertamax Turbo itu bukan? Terlalu panas Oh terlalu panas Pertamax Turbo oktannya terlalu tinggi sehingga emang enak ya dipakai Mantep gitu kan kita becuk juga enak gitu kan Belum rasi gitu kan Tapi lu kalau tahu lu pakai itu, itu panas mesinnya akan naik Walaupun sedikit ya dia akan naik Karena memang dia terlalu panas Nah lu pakai Pertamax cukup kok Cukup, cukup banget Lu kalau pakai Pertamax Turbo oktannya gak ada masalah Cuma inget aja mesin lu akan tambah panas gitu Kalau misalnya di Brio itu kan dia gak ada temperatur ya? Betul, itu jeleknya Honda sama Nissan Gak ada temperatur bro, cuma ada biru sama merah Begitu udah nongol merah, lu udah harus berhenti itu Gak boleh lu paksa Biru merah? Merah kayaknya gak ada deh Ada bro, cobain aja lu cabut kipasnya Entah merah Maksudnya sensornya gak ada kayaknya deh Di indikator itu kok ada ya? Ada, jadi kalau udah nongol itu biasanya udah overheat Dan itu harus berhenti Harus berhenti, gak boleh lu paksa titik Lu paksa gua jamin turun mesin Gua jamin Karena kan orang kadang-kadang merah Masih bisa nyala-nyala nih mobilnya nih Yaudah deh gua paksa dikit deh Jangan Gua jamin turun mesin Begitu udah merah, lu mendingan berhenti minggir Lu mendingan panggil towing Towing berapa duit sih bro? Iya daripada turun mesin Serius gua gak bercanda gitu Karena orang gak ngerti gitu turun mesin berapa duit Bisa berapa belas juta loh Minimal-minimal 15-20 pasti keluar Makanya? Kalau lu panggil towing paling 600 ribu Iya kan? Sejuta lah paling mahal Sejuta lah paling mahal Sampai bengkel ternyata cuman selaka radiator doang yang pecah Gantinya 400 ribu Isi coolant Cuman keluar berapa duit Iya kan? Gak jadi keluar 20 juta Gak jadi keluar 20 juta Bisa tuh beli iPhone 12 Nah makanya Orang-orang tuh kadang gak ngerti kan Begitu udah keluar nongol merah itu Udah lah lu berhenti deh Lu panggil towing deh Lu percaya sama gua deh Itu akan lebih murah jauh Gitu loh Berarti penting gak sih Pasang Kan ada tokometer Water Water temp Itu penting gak sih Untuk semua mobil yang sudah berumur Penting Karena kenapa? Mobil-mobil yang ada water tempnya juga Itu kan cuman nunjukin setengah doang kan? Iya Lu gak tau kan dia berapa Berapa derajat gitu Kalau misalkan mobil-mobil Yang tua itu Kita butuh bikin mobil itu Semuanya tuh Pokoknya di Indonesia tuh intinya Lu bikin dingin deh Sedingin dinginnya deh Karena cuacanya panas Karena cuacanya panas Karena ketika mobil itu dingin Piston-piston juga lebih awet Olinya juga lebih gak menguap Kalau piston-piston Apa namanya Tidak memuai Itu kan berarti tenaga lu lebih ada Terus wear and tear Umur parts itu juga lebih panjang Berarti kalau Ibaratnya nih Kalau misalnya ada duit lebih Yaudah pasang aja tokometer Water temp Water temp Water temp Water temp tuh Yang penting tuh Ada ya kan Jadi kan itu kan water temp Kalau gak ada Mau pasang itu biasanya Dia ada satu soket Biasanya di selang radiator depan Itu dipotong Dipasangin soket Terus dikasih sensor Nah sensor itu masuk ke dalam Di dalam ada Bulitannya tuh Water temp yang pecer berapa Gitu kan Ada yang digital Paling murah itu 700 ribu Udah sama soket adaptornya itu Lumayan ya Untuk ibaratnya Merdam lah Iya Lu butuh tau gitu kan Dan itu Gue pake yang 700 ribu Di Avanza gue Yang lama Ada lagi 5 tahun bro Gak rusak-rusak Alatnya? Iya barangnya gak rusak-rusak Jadi Ya oke lah gitu kan 700 ribu 5 tahun Gak rusak-rusak Apalagi sih gitu Terus kalau misalnya resiko Misalnya kita menggunakan bensin Yang let's say deh Yang oktannya dibawah pertama Sebenernya problemnya bensin Murah itu bukan di oktan sih bro Kalau menurut gue Tapi masalah penyulingan tadi Penyulingannya Karena ketika penyulingannya itu Bensinnya itu lebih murni Lebih bagus Itu injektor lu tuh keren bersih Ketika bensinnya lebih jorok Itu injektor lu cepet kotor Nah Injektor itu kan Jarum kan tekan begini kan Kalau kotor Kotoran yang ditekan Yang terjadi apa? Pecah kan? Kotorannya jadi pecah? Bukan Injektor lu yang pecah Injektornya? Iya Oke lah injektor bensin gak terlalu mahal Cuman kan bisa pecah gitu Iya lumayan juga Iya Iya Gue sih bandinginnya sama injektor diesel ya Satu biji bisa berapa juta lu gila Kalo diesel Iya Makanya kenapa kalo diesel Kalo ditanya pake Biosaur bagus gak? Oke Saya bilang Iya kalo lu cuma mau sekedar jalan sih gak ada masalah ya Cuman kan Yang namanya injektor itu kan jarumnya tipis tuh Dia neken begini kan Begitu dia neken Pecah 4 juta bro sebiji Itu innova loh Kalo lu modelnya kelasnya Mitsubishi gitu kan Udah tau tuh 6-7 juta sebiji Kalo lu kelasnya udah naik lagi tuh BMW, MRC dan itu 40 juta sebiji bro Oke Nah selanjutnya nih Kan si obri kan udah kita Filternya kan udah kita ganti nih Yoi Kita bikin open filter ya Istilahnya ya Nah itu ada resiko-resikonya gak sih? Oke boys Sekarang gue ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Semarang Tepatnya di jalan Majapahit Namanya itu adalah Outlander Modification Nah jadi bagi kalian warga Semarang dan sekitarnya Kalian langsung dateng aja ke toko nih Kalo misalnya kalian mau ganti velg Ganti ban Isi nitrogen Tambal ban Atau mau balancing roda Atau kalo mau fitting-fitting velg Secara gratis Langsung dateng ke toko boleh Atau kalo kalian mau sporing nih Karena udah ada sporing disini Nah langsung aja nih Di follow dan di kepoin akun instagramnya Open filter Selama anda pake filter yang bagus Penyaringannya akan tetep sama Sebenernya bikin filter itu yang penting Udalanya lancar dan dia tetep tersaring Jadi gak boleh gak disaring Jadi kayak misalkan ada orang-orang yang jual filternya dari kawat Oh Oh ya 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 tau 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 Nah seberapa hebat sih dia bisa menyaring gitu loh Yang kawat itu? Dan dia kan filter itu kan Fungsinya filter kan untuk menyaring kotoran Kalau kotorannya gak kesaring tuh ngapain ada filter Oh jadi sebenernya open filter pun gak ada masalah Gak ada masalah yang penting bahannya yang bagus Terus bahan filternya. Saya pribadi cenderung lebih suka bahan yang cotton. Kenapa? Cotton itu kan cotton kan? Jadi masih kesaring gitu loh bro Kalau misalnya kawat ya? Kalau kawat ya, sekarang gini aja deh. Mobilnya sama, kita pasangin yang satu yang kawat, yang satu yang cotton Terus kita lihat, kita pakai selama sebulan terus kita lihat yang mana yang kotor. Yang cotton sih pasti? Kalau yang cotton kotor, berarti cotton nyaring dong. Kalau filternya lu pakai terus filternya nggak kotor-kotor, terus kotorannya kemari 12. Kenapa? Teori nya sesimpel itu doang. Jadi nggak usah ribet-ribet mikir gimana-gimana. Nah, ratanya kalau misalnya udah pakai open filter itu bermasalah ketika dicuci, hujan katanya. Itu bener nggak sih? Dicuci? Oke, jadi ketika open filter anda-anda cuci itu kan bahannya konten itu ada chemical-nya bro. Oh bukan, maksudnya kayak misalnya lagi kena hujan nih, takutnya air masuk ke dalam cup apa segala macem. Kalau banjir ya sama aja bro. Jadi ketika banjir nih, lu mau open filter kayak lu mau filter biasa kayak Sampai air itu masuk ke dalam filter, tetap jempol kok nyin lu. Selesai udah. Iya. Jadi kalau banjir ya jangan lu hajar gitu aja. Kita tahu dirilah, mobil cepet-cepet gua hajar banjir. Gelo aja ya kan. Kaga konser udah bagus. Itu kalaupun kena hujan atau dicuci lah misalnya, cuci steam apa segala macem itu nggak ada masalah ya. Karena dia masih ada di dalam cup yang masih terlindung. Kalau lu cuci steam nggak ada masalah. Kalaupun hujan, kenanya nggak ada masalah. Cuma banjir ya jangan lu hajar. Kalau cuci steam kena terus, iya berarti lu nyonci salah. Masa iya sih filter lu semprotin air segitu banyak. Kan geblek gitu bro. Takutnya kan dari luar kan, misalnya dari grill depan ke semprot. Nggak mungkin masuk banyak. Nggak mungkin masuk banyak. Nggak mungkin masuk banyak. Paling basah masuk setetes, dua tetes nggak bakal ngaruh. Kalau sampai masuk sampai bisa ngerusakin piston, itu mah banyak kali. Banjir itu mah. Berapa liter gitu ya. Kalau cuma dikit-dikit nggak mungkin. Nah terus selanjutnya, kita kan udah ganti coil tuh. Nah itu ada efek sampingnya nggak? Yes, businya cepet abis. Businya kemakan? Oh iya dong, apinya lebih gede. Oke. Berarti harus selanjutnya diganti busi dong? Enggak lah. Gue bilang cepet abis pun setahun belum tentu diganti sekali. Hmm. Jadi ketika lu pasang coil standar sama coil racing, otomatis coil racing akan makan busi lebih cepet. Tapi ya nggak secepet itu juga gitu loh. Lu setahun-setahun belum tentu diganti. Tapi efeknya juga jauh berbeda sih. Iya lah jauh. Pakai coil standar sama yang udah racing lah ya. Busi berapa duit sih bro? Iya masih terjangkau lah. Ya wajar lah. Apinya lu gedein bro. Koreknya pasti lebih cepet rusak kan gitu. Gasnya juga lebih cepet abis ya? Iya lah. Jadi di boros. Enggak. Karena kan kita nggak tol sisi injektornya. Karena kan lu sudah remap nih. Nah remap itu kan mengatur berapa debit bensin yang masuk. Nah debit bensin itu kita nggak mainin. Jadi debit bensin kan emang settingan gue nggak mainin. Gue hanya gedein pengapian sama gedein api. Oke. Nah pengapian itu nggak hanya sekedar digedein. Timingnya dibikin tepat. Tepat waktu. Tepat waktu. Biasanya coil standar dan coil-coil yang nggak terlalu bagus. Itu dia ketika diperintah sama ecu. Dia ada jedanya. Intinya semuanya harus tepat guna lah ya. Yes. Nah terus selain dua itu. Adakah part-part lain yang bisa diganti untuk mesin? Untuk mobil brio? Banyak sih bro sebenarnya sih bro. Ibaratnya yang masih benar-benar tidak merubah banyak ya. Oh iya ada. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mereka, Aduh gue nggak suka tampilan, gue lebih suka performa nih. Apa sih yang perlu gue upgrade? Tadi kan kita udah coba open air filter. Filter sama coil. Coil. Nah terus apa lagi kira-kira yang signifikan gitu. Oke. Tadi kan gue udah bilang tuh. Honda itu promen dikelistrikan nanti setelah beberapa tahun gitu loh. Nah itu anda bisa tanggulangi dengan kasih kabel grounding yang lebih bagus. Kabel grounding itu signifikan loh. Karena kenapa? Sekarang cara kerja ecu dan sensor-sensor itu kan berdasarkan listrik nih. Si ecu kirim perintah. Nah perintah itu dikirim dalam bentuk listrik. Nah listriknya ketika udah sampai di sensor, listrik itu harus bisa balik lagi ke aki. Namanya kan cross loop system kan? Iya. Nah ketika baliknya ke aki itu lambat, otomatis mesin lu akan tidak seresponsif. Tidak merespon. Nah makanya kita banyakin kabel groundingnya, kita tambahin kabel groundingnya sehingga ketika kirim sinyal, sinyalnya cepat pulang ke aki. Jadi positif negatifnya pulang gitu. Ibaratnya jalan pulangnya banyak. Nah jadi jalan pulangnya lebih banyak sehingga sensor lu tuh lebih responsif. Nah itu makanya kenapa kalau kita pasang kabel grounding yang bener, mobil lu tuh akan terasa lebih responsif. Iya karena sensornya akan lebih responsif semuanya. Oh itu fungsi dari kabel grounding ya? Betul. Kan mobilnya si Bang Abar kemarin yang BMW itu pasang kan kabel grounding kan? Nah dia mau responsenya gitu loh. Dan di video gue sebelumnya udah gue buktiin bahwa kalau yang namanya Honda itu di throttle bodinya itu memang ada listrik negatif yang besar. Sampai ke direksi kalau di alat gue. Naik dia satu, 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 satu gitu loh. Nah itu ketika di grounding dia langsung flat tuh nol. Itu artinya bagus? Artinya bagus. Jadi itu mobil itu akan responsif banget. Lu buktik tuh langsung ngebuka semua sensornya gitu loh. Nah itu satu, dua. Ada beberapa alat lagi sih sebenernya sih. Satu lagi tuh alat untuk menstabilkan gas blow by gas. Blow by gas pasti ada kan ketika piston bergerak itu kan pasti bocor lah sedikit-sedikit kan gitu kan. Itu namanya blow by gas. Nah kebayang nggak ketika compartment yang dibawah piston itu gasnya kebanyakan itu gimana piston naik turun? Berat kan? Iya. Blow by gas ini gue buang. Gue stabilin. Jadi ketika turun tuh lost. Ngeplos gitu loh. Konsepnya. Jadi emang jago kalau ngeplos, ngeplosin. Jadi kita memang specialist ke teknologi yang unik-unik cuman terbukti gitu loh. Emang enak setelah dipasangin gitu loh. Dan itu durabilitinya gimana? Lebih bagus. Kalau kabel grounding lebih bagus dong buat sensor-sensor. Kalau nge-lossin si blow by gas itu juga lebih bagus dong bagi seiring piston. Gue penasaran sih dengan si kabel grounding ini sih. Ada bro. Itu produk gue yang... Itu kabelnya cuman satu. Tapi itu gue coating dengan nanografin. Sehingga nggak sekedar nge-transfer balik doang. Tapi kecepatan transfernya bener-bener paling bagus di kelasnya. Ibaratnya dari USB udah pake type C ya? Iya. Jadi kalau orang audio kan pake kabel-kabel yang namanya 0 AWG. Nah 0 AWG itu kan besarnya kabel jadikan 0 hambatan. Nah dari 0 hambatan ini mereka masih ada lagi yang namanya flux. Fluxnya itu gue ilangin juga. Kalau lu tanya sama orang audio mereka ngerti lah gitu loh apa itu flux. Nah setiap arus yang berjalan dia ada flux right hand rule ya. Jadi kalau arusnya kesana ya fluxnya puternya begini. Nah flux itu yang gue ilangin. Jadi dia bener-bener ngelos tanpa habatan. Kalau kabel ground itu kan tapi ada macam-macam juga kan. Ada yang pake 5 kabel. Jadi ini nyambung kesini, ini nyambung kesini. Nggak ada masalah. Lu mau pake berapa? Kalau gue pake satu aja. Satu doang? Satu doang. Yang penting dari engine langsung ke negatif kaki. Jadi transfernya tuh baliknya cepet. Bedanya sama yang banyak apa? Sebenernya sih lebih banyak jualan aja sih Wil. Jujur banget sih Bapak. Emang iya. Lebih banyak jualan. Lu mau beli 5 gue kasih 5. Kan gue dengan senang hati jual ke lu. Cuman kalau lu tanya sama gue sama cukup. Efeknya sama aja sebenernya. Lu pasang 1 sama 5 sama aja. Jadi 1 aja ya. Kenapa ini pasang 5? Kalau kabelnya bagus ya. Kita ngomong ya. Kalau kabel groundingnya bagus lu pasang 1 sama 5 sama aja. Kalau kabel groundingnya bukan kelas yang bagus. Ya lu tau lah. Lu pasang 5 otomatis lebih bagus daripada yang 1. Oke. Nah boy. Jadi tuh. Kalau misalnya kalian pakai brio. Terus kalian pengen upgrade di sektor mesin. Ada beberapa part yang bisa kita upgrade. Tanpa harus merusak atau memikirkan durabilitanya. Ya tadi yang pertama udah ada open all filter. Itu cuma buka filter lama. Diganti. Terus. Itu budgetnya tadi berapa gak? Sekitar 1.4 sama 1.5 lah ya. 1.4 sama 1.5. Udah sama installation lah itu ya. Udah udah udah. Itu installnya gampang bisa pasang sendiri kok. Iya. Tapi yang pipanya kan. Udah biasanya udah termasuk sama pipanya. Udah semua. Gue kasih pipanya selanginya sama klemnya udah tinggal pasang. Oke. Itu pertama. Terus yang kedua ada. Coil racing. Coil racing itu yang di 4 biji itu. Nah itu sekitar berapa kok? 6 jutaan ya. 6 jutaan ya. 6 jutaan. Tapi memang itu responsif banget sih. Dino. Nanti deh bro. Pokoknya kalo kalian belum nonton kalian klik di atas nih. Nah nanti tinggal di Dino ya bro. Ntar lu kabarin kita hasil Dino nya bro. Harus. Harus di Dino. Karena itu gue jamin deh itu. Karena. Tapi gue mau pake kabel ground. Boleh. Benar sekalian Dino nya. Boleh. Itu udah ada dua. Terus yang ketiga. Tadi bisa pake kabel ground juga. Kabel ground ini emang menarik sih. Gue udah pernah denger ini. Masak baru udah pake soalnya. Iya. Dan dia pake dia juga gak suka orang kan dia pake. Gitu loh. Karena. Ya itulah. Kita yang mengerti fungsinya. Kita bisa menjelaskan gitu loh. Kadang-kadang orang bilang. Oh kabel ground begini. Begitu. Ih. Apa gitu. Benefit nya bagi kaki anda gitu kan. Harus dirasain sih. Mesti dicobain. Iya. Terus yang keempat itu tadi. Yang menstabilkan blow by gas. Itu namanya PCV. Blow by gas ya. PCV Cyclone namanya. Nah ini kayaknya udah masuk ke kelas expert nih kayaknya. Ini pengerjaannya kayaknya agak susah ya. Bongkar mau gak bongkar mesin dong. Enggak sih. Dia ada beberapa valve yang saya tambahin. Hmm. Bukan saya buang ya. Saya tambahin cuman. Masangnya emang agak jelimet karena tempatnya susah. Oh. Nah kurang lebih ada empat komponen tadi. Dan kalau misalnya kalian pake brio. Terus harus diperhatikan tadi masalah kayak electrical ya. Hmm. Electrical sama panas mesin. Electrical sama panas mesin. Jadi kalau misalnya mesinnya panas tiba-tiba sensor merahnya nyala. Mendingan berhenti. Diam. Telepon toying. Udah. Toying tolong antarkan mobil saya ke bengkel. Udah. Ketauan kita keluar di awal ya sejuta lima ratus gitu kan. Enggak banyak. Saya jaminnya anda akan lebih sedikit bayarnya daripada anda paksa. Saya jamin berarti jamin itu. Karena kalau dipaksa pasti mesinnya jebol. Otomatis kalian harus ganti. Kalau misalnya udah kayak gitu daripada ganti mesin L12. Mending langsung swipe sekalian L15. Ya kan. Oke. Kolong terima kasih banyak informasinya. Gimana Boy. Obrolan kita hari ini. Notif gue bareng sama kolong. Gimana. Kalau misalnya. Ini kan banyak nih kok. Ini sebenernya bukan hanya penonton gue tuh. Bukan hanya brio. Banyak mobil-mobil lain. Kalau misalnya ini kalian boleh komentar di bawah. Mobil-mobilnya apa aja. Atau kalian bisa langsung cek ke channelnya. Dokter Mobil nih. Ada di bawah Youtubenya. Ya. Disitu juga banyak banget tuh. Edukasi-edukasi tentang AC. Tentang mesin. Dan segala macem. Kalau gue mah ibaratnya. Ini aja. Support aja. Siap. Nah kalau kita mau collab lagi juga boleh bro. Ada mobil apa yang mau dibahas. Siap. Nanti. Next ya. Siap. Pasti penasaran kan. Nih. Gue kasih tau sama kalian ya. Kolong itu mau ngebantu nanti. Mau ngecekin nih. Lancer yang bakal gue giveaway. Langsung pada senyum-senyum pasti. Lumayan lho dapet lancer gue. Lancer yang ada giveaway nanti akan dibantu di cek oleh Dokter Mobil. Udah lah pokoknya. Kantengin terus aja. Jangan lupa follow Instagram. HSRWheel dan Dokter Mobil juga. Jangan lupa subscribe juga channel Youtubenya Dokter Mobil. Dan yang pasti. Jangan lupa. Ingat Felag. Ingat HSR.